assalamualaikum salam sehat bro saya akan membahas kembali masalah fast charger ini benar-benar mantap bro Oke saya tunjukkan beberapa komentar yang sudah mencoba charger ini kemudian ada yang bertanya apakah di Oppo bisa ini saya rasa sanggup untuk bukan sanggup saya rasa bisa untuk mencari segala macam smartphone karena tegangannya sangat aman di 5,1 jadi tidak salah bila kalian mencoba saya jamin tidak akan rusak karena tegangannya di 5,1 volt Oke modul ini sudah saya coba yang belum lihat kalian lihat videonya disini saya akan melengkapi kekurangan percobaan pertama yaitu mengukur tegangan dan arus charger ini di inputnya karena ada yang bertanya Oke saya coba saja saya rapikan dahulu oke ini tegangan input pengukur tegangan input ini pengukur arus input dan saya saya Nyalakan saja saya pasang positifnya pasang positifnya saya reset dahulu oke kalian lihat tegangan output 5,14 arusnya nol timernya nol kapasitasnya nol dan kalian lihat tegangan dan inputnya dan arus inputnya dan arus inputnya jadi dayanya sekitar 20 mili bila tidak digunakan oke kemudian akan saya coba saja langsung jadi masalah modul ini sudah saya bahas lengkap disini spesifikasinya bisa kalian lihat saya charger powerbank saja kalian perhatikan tegangan outputnya sedikit drop tapi tidak masalah kalian lihat besarnya arus terbaca terbaca hampir satu setengah ampere ini bagus Bu jadi jangan khawatir bisa digunakan untuk smartphone tipe apa saja oke kemudian kalian lihat yang ditanyakan bila menggunakan tegangan trafo 3 ampere kalian lihat konsumsi arusnya di input pada tegangan 12 volt arusnya sekitar 654 kemudian ada yang bertanya bagaimana bila tegangannya turun naik oke akan saya coba turunkan kalian perhatikan perhatikan apakah output berubah di 6 volt boleh dibilang output belum berubah kalian lihat sudah mulai berubah saya naikkan lagi ya jadi tegangan minimum modul ini sekitar 5,4 atau 6 tapi amannya kalian set di 6 jangan kurang dari 6 volt inputnya agar outputnya stabil kalian lihat besarnya arus bila inputnya berkurang tegangannya maka arusnya akan naik yang pasti dayanya akan sama kalian lihat tegangan input 5,4 arus 1,1 jadi bila dihitung daya ini tinggal kali saja berapa dayanya 5,4 dikali 1,1 sekitar 6 volt oke saya coba naikkan dan kalian perhatikan arus inputnya saya naikkan di 12 saja anggap saja ini 12 pas saya kecilkan sedikit ya sudah 12 pada saat tegangan 12 arus sekitar 655 ini bila kita kali 12 kali 653 mili ampere sekitar 6 volt juga dan arus yang ke powerbank tetap tegangan dan arusnya mantap bukan lalu bagaimana bila tegangan inputnya naik saya coba saya naikkan sampai berapa 16,15 saya rasa sudah cukup untuk membuktikan kalian lihat tidak berubah dan otomatis arusnya turun karena dayanya arusnya sama jadi modul ini benar-benar mantap bro jangan khawatir satu lagi ada komentar bahwa penggunaan modul ini bahaya bila di kendaraan karena itu bila kalian menggunakan di kendaraan jangan lupa kalian tambahkan fuse karena kendaraan menggunakan aki yang besar jadi tambahkan fuse agar bila terjadi coslet tidak masalah oke saya buktikan saja bahwa ini benar-benar mantap ini kebetulan saya tunggu sebentar kabelnya oke saya ubah dahulu ke standar ke 12 volt ya anggap saja 12 volt jadi ingat kalian bisa menggunakan travel 9 volt 12 volt tapi menurut rekomendasi kalian gunakan yang 12 volt dan arusnya sekitar 600 mili ampere jadi bila kalian menggunakan travel amannya kalian menggunakan 3 ampere saja sudah cukup sudah bekerja maksimal oke kemudian saya coba charger yang sudah mempunyai fast charger saya ganti dahulu kabelnya oke kalian perhatikan ini handphone sudah mendukung fast charger dan sudah kosong kebetulan kalian lihat sudah hampir kosong kalian lihat tegangan ya perhatikan tegangan dan inputnya oke akan saya pasang ya sudah dikenal jadi mantap tidak terbaca kontrol chargernya terbaca jadi dikenal fast charger 31% penuhnya 1 jam 50 menit terisi penuh oke kalian lihat besar arusnya tegangan non naik mendekati 9 ini arusnya 9 tapi tidak apa-apa walaupun drop arusnya cukup besar jadi artinya mantap dan inputnya kalian lihat tegangan inputnya drop ini karena input saya kurang bagus jadi tidak masalah bila kalian paralel contohnya ini drop tidak masalah arusnya dan efisiensinya bisa kalian hitung caranya daya input kalian bandingkan dengan daya output jadi tegangan 11,7 dikali 1,1 kalian bandingkan dengan daya 8,8 dikali 1,4 itu merupakan efisiensinya kalian hitung saja sendiri paham ya bro kalian lihat ini merupakan data yang sudah terisi oke saya coba kita reset untuk smartphone ini kita lihat dalam 5 menit mengisi berapa dia ke smartphone oke saya diamkan dahulu kalian lihat setelah 5 menit sudah terisi 121 mAh oke kita lihat kalian lihat keterangan dari smartphone nya 1 jam 44 menit hingga terisi penuh jadi kita tunggu saja sampai penuh kita lihat keadaan ini pembacaannya bila penuh dan handphone ini bila chargernya tidak memenuhi syarat atau bukan fast charger atau jelek dia akan memberi tahu dan disini tidak ada keterangan artinya modul ini memang dianggap bagus oleh handphone ini oke kita biarkan saja sampai penuh sampai sour satu lagi kalian perhatikan waktu lama pengecasan menurut modul USB Doctor ini dan arusnya ini arus input terbaca 790 mAh oke saya diamkan oke satu lagi yang akan saya tunjukkan ini juga saya baru ketemu bahwa modul ini benar-benar dikenal fast charger oleh smartphone kalian perhatikan pengaturan isi daya cepat selama 1 jam 41 menit hingga terisi penuh ini sepertinya kalimatnya gini ya hingga terisi penuh oke bro kita tunggu lagi oke setelah 2 jam baterai terisi 2063 mAh dan di handphone tertulis 11 menit lagi baru penuh oke kita biarkan sampai penuh oh ya satu lagi kenapa ini berbeda dengan perhitungan waktu dari pertama sebetulnya banyak akan yang saya jelaskan tapi di video berikutnya saja oke kita tunggu saja sampai penuh ini ya kalian perhatikan 11 menit lagi kalian lihat setelah hampir 3 jam arusnya 0 kadang terbaca sedikit ini sebetulnya menunjukkan cut off semua boleh dibilang cut off tapi tidak benar-benar cut off oke bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih